Guys, welcome back to my channel, Levit Gaming Di video kali ini, seperti biasa, kita akan melanjutkan game Harvest Moon Back to Nature Dan seperti yang kalian lihat sendiri, disini sudah terilis pasti hari ini lahirnya Ya, kita udah tau lah ya, di video-video sebelumnya, kita itu sudah menarok telur untuk dimenetaskan disini Ya, karena kita sudah memperbesar kandang ayam kita, sekarang setiap hewan kita harus kasih nama guys Gue mau kasih namanya, Shiki Jadi ini ayam ketujuh kita ya, ayam ketujuh Jadi butuh tiga ayam lagi, buat kandang ayam kita ini penuh Jadi, seperti biasa, kesaharian kita sekarang sangat-sangat cepat Ya, seperti di video-video sebelumnya juga Ya, karena kita... Dan ini pertama kalinya guys, kayaknya ini salju turun ya, ceritanya ini saljunya turun Jadi, seperti kalian lihat ya, ada bola-bola bulat, eh, bola-bola putih ya, yang menurun di kebun Tesla Oke Jadi, kita... Yup Kita... Sikat terlebih dahulu Semua sapi dan doma kita Jadi guys, bagi yang belum nonton part-part sebelumnya ya Jadi, jika kalian sudah memiliki sapi atau doma Jadi, sapinya itu dan doma itu bisa dibuat breed ya, breeding atau hamil Untuk mempunyai anak nantinya Cuman, kalau sapi itu dia nggak bisa diperagai susunya kalau udah gede Jadi, kalau udah hamil, ya hamil aja gitu, nggak bisa memproduksi susunya Mungkin kalau doma, menurut gue masih bisa ya guys Karena kan kalau doma kan bulunya ya, yang kita potong Jadi ya, kita lihat aja nanti Mungkin satu doma akan gue breeding Kalau udah gede nanti Cuman gue nggak tau kapan gedenya ya guys ya Sekarang slot 1 kosong Kita penuhin ya guys ya Ini udah 2 Berarti ntar 1 lagi setelah ini menetas ya Kita akan mempunyai 10 ayam Kita udah akan mempunyai 10 ayam Dan 5-5 nya masih kecil Dan 5 yang gede Nggak apa-apa, proses namanya ya Proses Tapi sekarang kita harus sudah mulai ngasih makannya banyak guys Berapa ini? Disana kita ambil 2 aja Jadi Kalau nggak salah, gue lupa guys Di berapa hari ya? 3 hari ya untuk menjadi dewasa ya? Yang Kalau ayam guys Sekarang apain? Kita mau nggak mau ya Apa namanya? Ya Ini guys Ke gua gitu Mau gimana lagi gitu kan? Kita Nggak bisa nanem guys Sayang banget Di bulan ini kita nggak bisa nanem Jadi Mending kita ke Buah Yang ini Yang deket Eh, yang di atas sini Untuk nyari Uang lah Mau apalagi Logam-logam kita Yang akan kita jual Spend too much Karena kita buat mesin mayo Buat mesin mayo Dan penghasilan kita cuma 4 ribu guys Dan itu 4 ribu pun dibantu dengan telur Ya, telur dan hasil mining Dan kita mungkin Ntar ini ya guys ya Lanjut Ini Apa namanya? Motong kayu Di beberapa tempat Yang ada Jadi lumayan ya Tambahan kayu kita Biar nggak banyak Apa? Biar nggak banyak Nggak terlalu banyak beli kayu nanti Pas mau bersihin Gedein rumah kita Oke Sekarang nextnya itu Target gue adalah Memperbesar rumah kita guys Memperbesar Rumah Jadi ntar kita ada kompor Dan kita bisa masak Kayaknya seru sih Masak Gue lupa Ada lomba masak nggak ya? Kalau yang terakhir kan Lomba Apa namanya? Festival Panen Jadi Di festival panen itu Hasil panennya Akan digabungi Gabung Jadi satu Di wadah besar gitu ya Dan itu nanti kita Dapat Makan bersama Dengan warga-warga Sekitar Nah cuman Kalau lomba masak Gue nggak tau Gue Belum Ingat ya guys ya Tepatnya gue nggak ingat Dan yang penting Aduh Suara besar guys Sorry Nanti di tanggal 10 ya Tanggal 10 Akan ada festival Anjing Dan pasti kita akan Ikutan guys Anjing kita Soalnya udah gede Dan Harusnya nurut ya Nurut sih Dogi kita Karena liat Si brown hatinya Udah Udah 7 guys Udah 7 hatinya Harusnya sih Wow Wow Salju ini mirip Hujan Kayaknya guys Itu tuh reaksinya Sama kalau Di musim-musim Sebelum winter Itu Kalau capeknya Kayak hujan Gitu loh Jadi kayak beda Ada Kayak Tingkat letihnya Bertambah gitu Kayak ini Salju yang turut Anggapnya kayak hujan Apa beneran hujan Maksudnya Kita Gak tau ya Gue gak tau Gue Harus Lihat Tentang Back to nature Dan mungkin Setelah Kalau misalkan Tamat Gue akan bermain Game harvest moon Lagi Soalnya Game harvest moon Yang gue mainin Cuma satu Tapi gue pengen Mainin Seri-serinya Karena kan Tiap tahun itu kan Berkembang terus Si Apa namanya Produsen Back to nature Nya gitu Eh Back to nature Harvest moon Beda ya Capeknya Kayaknya Ini gak bisa Lama-lama guys Takut pingsan Gue Dan gue gak tau Ini kedalamannya Udah berapa Alangkah baiknya Kita naik aja Kayaknya Ini hujan Harusnya Kalau ini feeling gue Ini kayak hujan Jadi ya Begitulah Kalian sudah lihat kan Di video-video sebelumnya Itu kalau misalkan Apa namanya Hujan tuh Tingkat litih Kita Capek Kita itu Kayak nambah satu Itulah istilahnya Dari yang awal kan Cuma ngelap-ngelap Terus tiba-tiba Tadi itu Hitam Kayak pusing Gitu loh Terus jatoh Gitu kan Mungkin di Eh Di bulan-bulan ini Kali ya guys ya Kita coba Nanti Kasih hadiah Ke satu cewek Kita pengen tau reaksinya Dan Kita ngapain ya Kita Kita ngapain ya guys ya Gue-gue bingung Kita ke Coba kita ke pantai deh Masuk rumah Masuk rumah Zek ya Masuk rumah Zek Kita coba Siapa tau Kita bisa dapet pancingan Ya kan Soalnya nanti Soalnya nanti kalau kita dapet pancingan Terus kita dapet ikan Ikannya itu bisa kita taruh di kolam Dan itu bisa kita kasih makan Dan gue gak tau Ikan itu Benefitnya ke kita apa Gue gak tau Jadi kan maksudnya benefit Yang gue maksudnya Manfaatnya itu kayak Kalau tanaman Ini kan bisa dijual Atau jadi bahan masak Ya kan Kalau hewan Ada tiga Ayam domba sapi Telurnya Itu kan bisa digunakan buat dua Satu kita jual Dan Kita Apa namanya Kita Ramin Oh ini kenapa guys Untung kita kesini guys Ada yang pingsan guys Siapa ini Saljunya Membawakan Kenangan Aku pergi dari rumahku Saat turun salju Oh Eh loh saat ini Turun salju Benar kan Oh iya Turun salju Ya kayak turun salju itu Yang gue bilang Kayak hujan gitu guys Oh Cliff Namanya Cliff guys Cowok tadi itu namanya Cliff Beruntung sekali Lihat dia Dia sangat beruntung Apa yang dilakukan Di sana itu Tidak tahu ya Kita juga datang Habis dari pantai Tiba-tiba dia datang Dan jatuh gitu Oh iya benar Oh iya benar Makanya kita Cepat capek itu ya Karena turun salju guys Benar-benar Dan ini fotonya kita ngapain Sebuah foto Sebuah foto-foto yang Cliff jatuhkan Saat bersalju Sepertinya gambar Cliff dan beberapa Saudaranya Oke Nampaknya ini Kita harus simpan Cliff itu ada di Cliff ada di rumah Siapa ya guys ya Cliff 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 Kita harus balikin Ke mana ya Cliff Gue gak tahu Tempatnya dimana ya Di sini bukan ya Cliff 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 Oh kita coba kasih Ke dia ya Kita coba Halo Aku suka bersih-bersih Aku kot Aku suka bersih-bersih Aku kotor Tapi rasanya enak Mantis setelah bersih-bersih Itu Berarti kita ini Harus kasih cliff guys Cliff Cliff Di mana ya Aduh Gue gak tahu lagi Cliff di mana ya Itu ya Kan kalau yang di tempat Lumber Goats itu kan Si polisi Sama Loh Kakek tua Terus Kalau yang Di Tempat Farm Tempat Farm itu Si penjual Dan anak Nya Ya kan Kalau di kandang air Ada popuri Sama Aduh Siapa yang namanya Gue juga lupa Lupa-lupa Namanya guys Kita cari-cari Ini kan gak ada Tuh Eh Ini bisa kemana Ke belakang rumah Terus Ngapain Oh ini Air Air ya Itu air Itu air bukan sih guys Kayaknya air deh Kita bisa ngisi Air disitu Terus buat apa Ngisi air Kalau lantai atas Kita dapet Oh Oke Parfum dan kosmetik Ini Ini buku Cara meningkatkan Persediaan makanan Menerangkan Cara Peran susu Pasti dari saat Pasti dari saat Dimana mereka Belum menggunakan Mesin Oh Oke Ininya guys Secara Merah susu Sapi Sebelum ada Mesinnya Itu Oke Disini gak ada Apa-apa Eh Gak ada Ini juga Kandangnya Sama kayak kita Ini kandang kita Sekarang kita Coba ke Tempat Untung kita Keliling-keliling Inggris Pasuran salju Ini Oh Ayam Didiumin Di depan Tuh Kalau dari rumah Kaca Enak Nanam jagung Kali Nanam jagung Mungkin Kali Next Lantai doanya Ada tempat tidur Oke Sus Karena cuma Ada tempat tidur Sus Tapi Enggak lah Guys Kita akan Coba Mendekati Siapa ya Gue pengen Coba yang Ada perpustakan Guys Yang diperpustakan Gue pengen Coba Oke Sekarang kita Coba Tidur Kali ya Apa mungkin Apa mungkin Besok dia Si Cliff Datang ke tempat Kita kali ya Guys Kita lihat Aja ya Jadi Pertama-tama Kita harus Tidur Dan Besok kita akan Cari tahu Cliff itu ada Dimana Dan Kita balikin Fotonya Duh Kok kita makan Telur Hah Kita makan Telur Guys Gue baru Lihat Cerah Gak ada Apa-apa Acara TV Gak ada Apa-apa Guys Duh Gue gak sabar Kuda gue Pengen Gede Bisa Ditunggangin Oh iya Turun salju Itu kayak hujan Gitu guys Jadi nanti Singkat gue Nanti ada dua Tahapan Badai Juga Oh Kali ini Bulu kita Guys Udah ada Wall Yeay Nanti Kapan nih Pertama kali Gue beli Tanggal 28 Vol Sekarang 6 Berarti 29 Eh 28 29 31 1 2 3 4 5 6 9 Hari Kurang lebih 10 Hari Berarti Mungkin Guys Kita coba Lihat Gue Pengen Tau Berarti Hari ini Kita gak Mining Sama Telur Mungkin Gue Simpen Gue Pengen Tau Kalau Wall Dijual Berapa Duit Kita 24 38 Kita Coba Jual Cukup Wall Aja Yang Kita Jual Digawal Digawal Kita Jual Gue Pengen Tau Gue Masih Penasaran Masa Gak Bisa Sih Tapi Gede Banget Gede Banget Eh Sini Yang Itu Belum Bisikat Kita Ajak Ngobrol Sikat Biar Cepet Biar Cepet Tumbuh Oke Empat Kita Salah Aja Ya Gede Mah Yang Ting Empat Oke Nanti Telur Kita Simpan Dulu Ya Telur Kita Simpan Simpan Di Tas Maksudnya Kita Gak Mana Mana In Dan Gue Pengen Tau Wall Itu Dijual Berapa Sebelum Jadi Benang Selain Itu Nanti Ada Mesin Lagi Guys Kita Harus Buat Lagi Mesin Oke Sekarang Kita Kandang Ayam Untuk Memberi Makan Ayam Kita Kita Ya Kisya Jangan Lupa Untuk Memberikan Makanan Ke Hewan Peliharaan Apapun Yang Kalian Pelihara Ya Gak Mungkin Serang Kalian Pelihar Kan Jadi Hewan Burung Anjing Kucing Jangan Lupa Untuk Diberi Makan Ya Kisya Karena Kalau Nggak Dikasih Makan Dia Sakit Dan Hitungannya Percuma Kalian Tujuan Tujuan Orang Pelihara Itu Satu Membantu Hewan Hewan Apalagi Kalian Hobi Pelihara Binatang Itu Rekomendat Banget Sih Kalau Kalian Apa Namanya Suka Pelihara Binatang Langkah Baiknya Beri Makan Dan Snack Snack Itu Sangat Direkomendasi Supaya Ikatan Kalian Dengan Hewan Terjaga Katan Enggak Eh Jam Jam 12 Eh Kan Gue Mau Simpan Telurnya Kok Gue Jual Jadi Enggak Tau Berapa Oke Seingat Gue Telur 200 Dulu Bukan Bukan Dulu Maksudnya Di Video Video Yang Lalu Kita Lihat Aja Sekitar Dapatnya Berapa Yang Jelas Ini 24 038 400 Sekitar 200 Jadi Kita Ingat Sekitar 200 Jadi Ya Ini Di Kunci Ini Rumah Siapa Guys Oh Kita Mau Kasih Foto Ke Cliff Oh Ini Perpustakaan Ini Di Perpustakaan Oke Ini Perpustakaan Kalau Ini Rumah Wali Kota Oh Bukan Oke Sekarang Kita Ke Ini Rumah Wali Kota Gak ada Disini Dia dimana Si Cliff Dia dimana Ada Di Market Lagi Di Market Oke Coba Lihat Gak ada Cuma ada Siapa Ini Karen Ini Karen Hai Udah Gak ada Apa-apa Itu Bukus Kado Nanti Kalau kita Mau Kasih Perhiasan Eh Hadiah Bilangnya Hadiah Di rumah Sakit Ini Kenapa Ini Bayu Itu Lucu Sekali Benar Oh Yang Harinya Pergi Kau Bilang Semua Orang Lucu Ya Benar Semua Itu Lucu Kau Pikir Demikian Kau Kan Jadi Ibu Baik Aku Yakin Pada Itu Kenapa Ini Udah Ngomong-ngomong Nika Apakah Dokter Yang Nggak Mau Menikah Dengan Dia Bukan Bukan Begitu Tidak Begitu Sayang Wah Wanita Menarik Wah Ini Kita Kau Boleh Ganggu Ganggu Antara Dokter Dan Suster Hukungan Mereka Apapun Yang Terjadi Terjadilah Kita Hanya Mendukung Jangan Ikum Oh Dia Disini Dia Di Gereja Bukan Kaitu Cliff Yang Menginap Di Inn Kita Oh Hello Inikah Inikah Kenapa Kita Jarang Bertemu Karena Kau Selalu Diam Di Gereja Oh Jadi Ceritanya Temen Baik Guys Dan Sebenarnya Mereka Ini Ceritanya Dari Dulu Punya Pasangan Pasangan Atau Mungkin Pernah Dekat Kayak Dokter Tadi Dan Cliff Sama Ini Kita Balikin Barang Dia Guys Ini Barang Dia Terus Ini Gimana Gak Bisa Dibuang Gak Bisa Diyapapain Gue Pencet X Gak Bisa Dibuang Loh Jadi Ini Keras Gimana Hey It's Yours Bro Harus Balikin Ke Siapa Ke Coba Kita Tarok Rumah Bisa Gak Ini Harus Dimana Gis Gak Bisa Diyapapain Gue Bingung Harus Ya Besok Tuh Ada Anak Ayam Baru Ya Harus Tiga Hari Sikat Gue Jadi Ini Kita Harus Ngapain Guys Fotonya Guys Gue Bingung Guys Kita Coba Tarok Rumah Tadi Yang Gue Bilang Kok Gak Bisa Dibuang Gak Bisa Di Apapain Simpan Kali Simpan Mungkin Bisa Kali Semoga Bisa Semoga Bisa Tuh Gak Bisa Guys Gak Bisa Disimpan Jadi Ini Gimana Ganggu Ganggu Inventory Bro Sebuah Foto-foto Yang Cliff Jatuhkan Saat Bersalju Sepertinya Gambar Cliff Dan Beberapa Saudaranya Apa Kita Kelapangan Ya Apa Kita Kelapangan Ya Oke Kita Coba Ke Kelapangan Atau Ini Adalah Barang Kunci Ya Maksudnya Buat Biasa Kan Butuh Apa Biar Bisa Apa Gitu Mungkin Di Game Ini Barang Ya Misalkan Lu Butuh Kalau Di Adventure Lu Butuh Level Sekian Untuk Bisa Ini Oke Eh Ini Buang Gimana Guys Ini Gue Gatau Jadi Yadalah Kita Balik Aja Guys Gue Gatau Itu Dibalikin Ke Cliff Gak Bisa Dibuang Gak Bisa Disimpan Gak Bisa Ganggu Guys Jadi Setiap Kayak Tadi Kayak Mengasih Makan Kan Harus Dua Kali Masuk In Lagi Ribet Jadi Oke Kita Tidur Dan Kita Save Fix Ya Karena Sudah Merapatkan Satu Anggota Baru Baru Berarti Berarti kita Sudah Mulai Apa Gak 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 Kerasa Sudah Mulai Satu Tahun Guys Yap Bener kan Pasti hari ini Hari lahirnya Anak ayam Kedelapan Kita Berarti tinggal Satu telur Lagi Dan Ya Karena kita penuh Kita kasih Apa Cisi Yes Keluarga ku jadi lebih besar Kerjaan ku akan lebih keras Siap Dan Kita Lihat ya Apa Kuala itu dijual berapa Berarti kurang lebih 300 200 lah Kurang lebih itu 250 juga Gak terlalu mahal Mungkin harus Di itu Inilah ramahan cuaca besok Salju akan turun Berpakaian tebal Agar tidak sakit Tau Iya Berarti itu mirip Hujannya Di musim Sebelum Di musim Itunya guys Hai dong Ini Gue gak bisa ngapa-ngapain Loh Mau buang Gak bisa Oh ya Kita lihat Hati Domba kita Ya Sudah Satu Sudah Berarti Sekarang Sikat Seperti biasa Kok diajak ngobrol Oh Sepertinya hari hanya itu ada sekitar 12 hari lagi Kowi Kayaknya harus diajak ngobrol deh Seber cepat tumbuh hatinya Coba ya Nah kemarin itu tanggal 6 ya Tanggal 6 Jadi kita lihat Berapa hari Berapa hari lagi Buat Tumbuh Bulu ya Tuh Jadi gak enak loh Uy Fotonya Masih gak bisa Masih gak bisa Jadi gimana guys Kandang ayam Kandang ayam Kandang ayam Berarti besok Eh gak 2 hari lagi ya Berarti Yang di ujung itu harusnya menetas Harusnya Tuh Ih gak bisa dibuang Keselin banget deh Tau gue gak ke lapangan Guys Tuh Harus masukin lagi Ganggu Masih makan Aduh Kebuang lagi Ah Begara foto nih Ngebuang-ngebuang Makanan Ada 8 kan Yang penting Ini 8 Udah Mining gak ya guys Gue masih penasaran Nama fotonya Harus diapain ya Kita simpan di rumah Bisa kali ya Kita tarok-tarok Dimana Gitu Disini Apa ya Tombol gerakan Serang banget Oh oke Konfigurasi Gerakan tokoh Utama Chair Tipe Fungsi getaran Suara chair Stero Tampil jam Enggak Iya Tipe 2 Tipe 3 Gerakan tokoh Utama Apa bedanya guys Gue gak tau Bedanya apa Aduh Ini fotonya Harus gimana guys Gue gak tau Harus ngapain dengan foto ini Ganggu Kita coba ke gereja sekali lagi deh Gereja ada bukan belum ya Eh halo pak polisi Halo lepit Apa ada yang mau dilapor Ada Saya mau membalikan foto Foto cliff Tapi saya gak bisa kasihnya pak Gimana dong Harap dibantu ya pak ya Kok bisa bapak yang ngasih ke cliffnya ya pak ya Saya sibuk dengan pekerjaan saya Sebagai Peternak Tutup loh gerejanya Gerejanya udah jatuh loh Jalan doang Eh Pendeta Pendeta Menurut kamu Gimana Apakah saya Terlihat Tidak ke gereja Eh tidak Kemakam Atau gimana pak Oke guys Mungkin Gue gak tau lagi Mungkin kita harus Tidur aja kali ya Untuk hari ini Iya Kita save Dan Gue akan coba cari dulu Fotoclifnya guys Fotoclifnya ini Kita harus ngapain ya Ngasih kah Atau bakarkah Udah jahat banget ya pak Harusnya sih Ngasih balik guys Cuman tadi itu Udah ke gereja Dan ada clip kan Tapi gak mau dikasih guys Oke mungkin ini Segini dulu aja Di episode kali ini Dan ini Gue akan ditudah Save Dan Stay tune aja Di channel gue Untuk Apa Untuk petualangan Levit Di kebun tesla Oke Oke guys Gue cuma bisa ngomong kayak gitu Dan segini aja Di video kali ini See you guys In the next video Bye bye selamat menikmati